Langsung aja kita nyalain Blacky setelah 2 bulan Neonnya udah nyala Jadi Bismillah Astunggara Halo guys selamat datang di video baru Dan kali ini adalah hari pertama kita bakal bongkar si Blacky Dan hari pertama kita bakal rebornin Renovasi Bongkar pokoknya Kita bakal bongkar Subframe nya dulu nih Karena katanya Ambi Subframe yang paling ribet Dan kita udah ada subframe yang baru Nih Loh kebalik Ini subframe nya lama Jadi kalo kalian bisa liat ini subframe yang lama itu patah Patah Dan ini subframe baru udah kepasang Bahannya ringan banget guys Liat loh Segini doang bisa diangkat tuh Tuh Ringan banget Dan nampaknya Tadi si Ambi bilang ribet ya Cuman ini udah dipasang loh Dalam jangka 10 menit aku makan doang tadi Jadi kita hari ini bakal dokumentasiin semua prosesnya Pembaruan si Blacky ini Ntar kita bakal pasang juga bagian bawah Untuk disini Kita bakal pasang stop lemnya juga Aku excited banget Semoga hari ini bisa nyala lagi motornya ya Kita udah ada tangki juga disana Ayo kita liat tangki nya Nah kalo kalian bisa liat Disini kita udah ada box Ini box nya dari Dari mana Mbi? Dari Jakarta Buka sih Kita langsung buka-buka aja ya Soalnya nanti bakal dibuka juga kan Jadi yang pertama Kita ada bagian cover Untuk nomor seri R1 nya Kita bakal liat Hasilnya gimana guys Jadi kita langsung aja buka Ini bagian cover nya Karena aku gak sabar banget Kayak ngeliat-ngeliat gitu Hasil kerja payah yang aku bayar Untuk benerin ini semua Ini subframe aja ya Subframe tuh Aku beli kalo gak salah 12 atau 10 juta gitu guys Itu belum sama teks ya Belum sama beya cukai Beya cukai nya aku masih ngutang sama om step Soalnya AdSense belum cair Cuman gara-gara Stiker Blacky yang dulu dilepas Jadi keliatannya kayak Gak beda jauh gitu sama kemarin Soalnya kita kan lupa juga Kita lupa gimana sih Kayak look nya Blacky Kalo dibuka stiker nya gitu kan Wow Nampaknya Ada sedikit lecet di bagian sini Ya Ada ya Ada sedikit lecet cuman gak apa-apa Yang penting kalo aku liat dari sini sih Bakal bisa liat Like new Cuman aku gak tau apanya yang dibenerin gitu Yang di silver nya aja Oke Berarti ini kemarin kegores sama tangki Terus dicet ulang Bagian hitamnya Semuanya berarti Semuanya Kita bakal lanjut ke tangki nya Disini kita ada tangki airwarn nya Yang kemarin kalo kalian tuh liat Penyo lecet Ya pokoknya begitulah guys Kita bakal liat Gimana kondisinya sekarang gitu Ini kalo kalian mau tau Aku bayar berapa Bagian ini Sama tangki di repair Itu di Bekasi Di tempatnya Om Septian tuh Kira-kira sekitaran Empat setengah jutaan Ya lumayan guys Bisa dapet Brembo gitu kan Dapet aku satu gitu kan Pasti kalian kaget juga Dari hasil jatuh Ke banting Willy Dari hasil saya blog ajum Ke Ya blog ajum itu apa Ya blog ajum itu apa Bener Ada netizen disini guys Seperti Tidak ada apa-apa yang terjadi Cuman disini kita kehilangan Satu bisnis bagian disini nih Ada kayak instruksi-instruksinya gitu kan Karena kita bakal nempel Cuman gak tau dimana tempel lah Soalnya dulu kan Posisinya kita ngikutin kayak Ticker OM nya Cuman sekarang udah gak ada Tapi gapapa Ini R1M 221 guys Slivery nya Tapi liat tuh hasilnya Menghilat Terus kayak Ya like nothing happen gitu loh Bandingin pas crash Jadi kita bakal taruh dulu Nah tadi aku udah ngebahas tentang tangki nya Ini subframe yang tadi aku lepas Itu yang baru Ini covernya Itu bagian bawahnya Ini tools-tools mereka Dan kita bakal liat nih Prosesnya udah sampai mana nih Ambi Tang Udah sampai mana nih tang Finishing subframe Finishing subframe Ini ada berapa baut kira-kira ditotalin Kalau dari subframe ini doang Wow banyak sekali ya Banyak ya 18-20 lah 20-an baut Yang kalian udah lepas dan pasang Depannya masih Turun Kalau kalian bisa liat Bagian Bagian lampunya tuh ya Cuman gak apa-apa Kita bakal Fix itu soon Dan ini aku gak tau apa nih Kalau kalian bisa liat tuh Dalam-dalamnya R1 Kita ada barang Apa lagi ya Oh ini Ini ada Lampu stoplamp R1 Kita dapet bonus Dari beli subframe Ini yang aku pake sebelumnya Ada petirnya itu Masih aman Cuman yang OM lebih terang guys Jadi aku bakal pasang yang OM Terus kita stikerin lagi Pake petir kayak gini Nah ini nih Kita unboxing Sekarang kita bakal Akhirnya ya Pasang Tangkinya guys Tapi bisa isi bentin kan Abis ini Bisa Bisa isi stiker aja Stiker Kalau gak ada Build capnya kita Jadi kita bakal Yang penting nyala aja gitu loh Aku gak sabar banget Niat Neonnya dari trigger garage ini Masih juga kalian udah yang support aku guys Doa doanya Comment-commentnya Aku baca semua kok Wish Blackkey all the best ya Untuk proses perbaikin ini Udah Kerja bagus Jadi sekarang Kita langsung ngajakan boxing United States of America New Jersey Ini jauh loh paketnya guys Dari Amerika nih bos Kalian pernah gak bauin aroma-aroma Amerika Angin-angin Amerika Pernah kan? Nih pertama kali nih Aku review anginnya Amerika Perasaan Kalau paket Amerika Susah banget ngebukanya Pake otot Gak pake otak Nah Kita ada Satu bagian Air intake Yang depan Karena udah patah Ada Tanduk rusak Ntar kita lihat Yang bagian sini gimana jeneng Setelah kita pasang oke Nah ini yang penting sih Ini dia guys Tang Biar kita bisa gas-gas Kita buka dulu ya kali ya Ini OM-nya Dapet hand grip juga Tuh Bagian kanan doang Karena kita gak perlu bagian kirinya Bisa digas nih abis ini Eng, eng, eng Ini keras banget Ini 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 apa Heart lamp lo dilepas Iya Heart lamp, tanduk rusak Ini Heart intake Heart intake lepas Lepas Semua Kalau segitiga tuh bagiannya mana? Ini Ini Kembali gue kayaknya harus pulang dulu Mencari kunci ini Karena gak ada kunci sini Gue juga gak bawa Ini kunci? Ya, bagus Ini udah dilurusin ya? Hah? Terus Tetap lurus? Wah, kuncinya bisa lurus loh What the fuck? Pake apa gigi? Iya Yoi Gigi Nih Bagi kalian yang nanyain Versi Pernyata gue pake crash Ini nih Ini patah Pecah Pecah Bolong Ini ya, ini aja ya? Ini yang baru Terus ini yang baru Ini bedanya guys Jadi ini patah, bolong Ini yang baru Sebagian bawah nih Wih Itu baut apa itu? Pecahan Itu baut pecahan deh Itu juga penyok Ini apa nih? Air intake ya? Ram airnya Angin masuk Terus bagian kiri Oh iya Ini Tuh Tuh Tiga retak Patahnya tuh sampai sini guys Tuh Retak Retaknya sampai sini Ini bolong Jadi kita langsung aja Pasang yang baru ini Fresh dari Amerika Ini gak rusak kan? Enggak Cuman dia Kemarin tuh kebawah tuh karena apa? Ini nyaretak Ini retak Jadi Jadi turun-turun Gara-gara gak ada yang memegang Iya Tapi ini gak rusak kan? Sama sekali Enggak Untungnya headlamp gak rusak loh guys Apa pasang punya R25 kali ya tang? Boleh RGB gak sih? RGB Bullice 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 kemarin mau memasang 636 Gak mau di Blackie juga Saya setuju gak? Bullice Ini kita punya kunci set Cuman kita gak ada Kunci shock 36 Apa sih tadi? Kunci shock 36 ya? Untung lepas bagian ini Jadi kita bakal ke GWM Untuk minjem kunci shock Pocak ya? Kita ke bengkel gitu kan? Bengkel sebelah untuk minjem kunci shock Ada motor gak? Motor Nah ini kita pinjem motornya bintang aja nih Kunci shock 36 Dipin dulu NWF Yang mati Anjay Kita udah dapet kunci 36 ya Thank you banyak GWM Tuh Baik kalian yang mau minjem-minjem kunci gak lah Bagi kalian yang mau siripis-siris motor GWM ya guys Aku mumpung deket Dan mumpung juga sering banget aku kesini dulu Jadi kita pinjem dulu kuncinya Ini kuncinya apa bos? Dapet Anjay Langsung kepasang yang baru bos Udah dipasang juga handgripnya bos Kalo penrobe yang penting bisa dipake Kuat tangannya Thanos ya Ini Thanos Lu tarik ke depan Tarik ke depan Eh dorong Dorong Ini larinya ke depan Biasanya lu dorong Biar larinya ke depan Aku gak ngerti logikanya barusan cuman keren guys Apakah kalian melihat seseorang dan tertanya Apa yang terjadi di dalam kepala mereka? Masangnya segala macem cuman bilang hari Senin doang Dan itu juga lupa Dan itu juga lupa Tadi pagi bangun Ditelepon Ambi dua kali Aku bingung nih Kenapa telpon ya? Oh iya masang Part-part R1 Brembo aman kan? Aman Ntar setelah semua kelar Bagi yang orang Hindu Menurut kalian Aku mulapin lagi gak motor aja? Coba kalian komen di bawah deh Mulapin tuh anggapannya kayak Disuciin lagi Bersanya kayak disembayangin gitu loh Atau langsung Willy-willy aja Kita udah mulai kelar Masang Brembo nya Masang Stang nya Tempat speedometer Tanduk rusa segala macem Tinggal isi bensin Kita lihat apakah nyala Atau enggak nih Akhirnya udah 40% Tinggal ngepuffering Beli tutup tangki Footstep kanan Bensin Kabel Ohlins yang ini Kenapot masih bisa dipakai Cuman penyok Masih ada rokan bener juga Kenapot Atau kalian ada sugesti Kenapot-kenapot lokal Yang bisa aku pakai gitu Boleh juga Kayak Milan Siapa tau kan Avionic Atau enggak rokan Mengirim kenal pot lagi Boleh By the way Akinya R1 di 636 guys Soalnya kemarin 636 akhirnya kendor kan Oh iya kemarin malam Aku ditabrak guys Parah banget Kalian mau liat enggak Kemarin malam bisa-bisa loh 636 aku ditabrak lagi Cuman kerusakannya enggak Enggak parah sih Orangnya yang nabrak tuh Agak tolol guys Jadi ceritanya dia tuh kayak Jadi di Renon Baru masuk Renon Di jalan KFC Sebelahnya tuh kan rame tuh Ada dua jalur Sebenernya tuh satu jalur Cuman kira-kira rame Maka dua jalur kan Nah mereka tuh kayak rebutan Karena dari dua jalur Nyambung ke satu jalur Mereka tuh kayak rebutan gitu loh Dan mobil yang di bagian kiri Tiba-tiba maju Mobil yang sebelah kanan Ini kaget Dia banting setir ke kanan Aku sama Dennis Lagi jalan di tengah-tengah Terus aku udah menghindar Cuman dia tuh kayak Ngebantingnya keras gitu loh Jadi aku menghindar Nah ini Nah jadi ini aku bengkok Dia kayak posisinya aneh gitu Terus bumper mobil orangnya Yang lepas guys Jadi kayak bagian sini tuh Lepas gitu Lanjut Ngelepas Akinya Blacky Yang ada disini Karena Aki 636 udah tekor Jadi kemarin gara-gara 636 daripada gak Eh si Blacky daripada gak kepake Aki ya Dan daripada Aki ya juga soa Tetap mendah ke 636 Tapi sekarang kita perlu akinya Jadi kita bongkar lagi 636 ya Akinya si Blacky tuh Lebih kecil berani 636 Makanya dikasihin Kardus Kalau kalian bisa liat tuh Pasang aki Di R1 Lagi Setelah Dua bulan Tidak menyala Kita isi dulu bensin Turbonya guys Pelan-pelan Pelan-pelan Ntar muncret Pelan-pelan tak? Gak usah buru-buru tak? Haus ya Akhirnya si Blacky si bensin Gak ada tutupnya Bismillah Bismillah Bentar 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 Kita nyalain dulu Si Blacky Oh my god Oh my god Neonnya masih ada Trigir Trigir Ini check engine semua Nyala ya? Iya dong nyala dong Langsung aja Kita nyalain Blacky Setelah 2 bulan Neonnya udah nyala Jadi Bismillah Astunggara Sumpah Oh my god Oh my god Sumpah Aku Switchless Blacky 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 Kamu nyala kembali Blacky Blacky Kamu nyala lagi Blacky kembali berwarna hitam Kembali menyala Blacky 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 Oh my god Coba deh kita gas Kita ganti mode dulu guys Pake power 1 Mode yang gak bisa diganti ya Blacky 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 Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!